Nah ini hasilnya super sempurna guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat youtube semuanya dimanapun berada Jumpa lagi dengan pesek ya Kali ini aku masak labu siam lagi ya teman-teman Nah ini kemarin kan beli 3 ya Yang 2 udah aku oseng-oseng Ya ini aku pasinin tempe ya Yang satunya itu mau tak bikin kuah ya Nah ini super simple ya Deso ya Ini masakan deso Mantap pokoknya ya Nah seperti biasa ya guys Ini aku Keluarkan getahnya ya Nah ini biar gak terlalu Gitu ya Beda ya teman-teman Ada banyak getah Kalau gak Kalau enggak Beginikan itu banyak getahnya ya Nah seperti ini aja ya Sampai berbisa ya Nah kemudian agar lebih enak Ngupasnya ya Masih mudah banget ya Nah kita inginikan lagi ya Kusok-kusok-kusok-kusok Ini masih mudah banget Nah seperti ini aja cukup ya guys Kita cuci Ini Nah getahnya banyak banget ya Nah ini aku Buka Dalamnya ini ya Ini bijinya masih mudah banget ya Belum sampai itu ya Nah aku kupas pakai ini aja Lebih cepat ya guys Gak usah dikupas Lebih bersih ya Biasa aja Gak dikupas pun juga Gak apa-apa ini ya Vitamin Ini sengaja ya Gak aku gak Gak bersihkan ya Ngupasnya ya Taiwan Tai Fung guys Tapi sini Tai Fung Gak terlalu ya Tempatnya aku ya Yang rawan itu Tai Nam Kausiung Pintong ya Haitung Kemoga teman-teman Yang ada disana Tetap sehat-sehat ya guys Tapi jam 2 udah Udah-udah Udah Hilang dari Taiwan ya Jam 2 udah pergi ke Jepang Lengket ya Langsung aja ya Hake potongnya Potong-potong Tepat biasa aja Potong simpel aja ya Satu aja udah banyak ya Gak Jepang Saat Gak nah ini tempe aku bikin aku pakai separuh aja ya teman-teman nanti yang separuh aku bikin lagi sambal goreng kering aku bikin separuh aja ya nah tempe itu lebih enak lagi itu kalau di lodeh ya kalau di sayur kuah jangan digoreng ya guys kalau digoreng itu kayaknya rasanya tempe itu enggak ada ya enak apa di goreng sama bumbu ditumis sama bumbunya langsung ya jadi bawahnya tempe itu enak ada itu ya nah ini ada separuh lagi aku sisain dan masih ada kentang ya di rumah ada kentang nah seperti biasa bumbunya nih ya guys aku pakai bawang merah itu kecil-kecil ini bawang merahnya aku nanti aku blender ya ada miri cabai lebih merah ini dan sedikit sumber ya sumber pakai sedikit aja sejumput ya nah langsung aja ya semuanya aku masukin di sini biar lebih cepat ya simpel banget ya pokoknya museng 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 terimakasih Rs.2 selamat menikmati nah kita tambahkan udang eti ya ini serai ya serai kita pakai serai kering ya ini sudah serai kering kemudian daun salam daun hijau ini habis keling kita tutup lagi sama air terus tak telingkan kita taruh ke kulkas ya jadi kita tinggal tembong-tembong wah, mantap lagi hmm, baunya sudutnya nah ini bumbunya harus matang banget ya kumisnya nah, kemudian aku kasih bunjuk sedikit ya bunjuk nah, kemudian tembong yang tembong-tembong kita masukkan tembong-tembong nah, kemudian tembong-tembong tembong banget guys nah, ini paling siap-siap ini paling goyan makan ya ini ya sayur yang seperti ini ya nah, ini tembongnya itu jangan digoreng ya kalau digoreng itu kayaknya kalau digoreng itu enggak enggak arus ya enggak tahu tembong-tembong nah, kemudian ini hapus siam ya kita masukkan tadi udah kurang segar ya meskip ya wah, enaknya mantep banget deh pokoknya nah, kemudian ini air dulu untuk untuk itu ya ngorai ini tempat teh blender itu bubunya sayang ya nah, kita kasih umup dulu ya kasih omup dulu ya kasih omup dulu ya kasih garam biasa garam penyeder rasa sedikit pula perica bubunya nah, pusing-pusing nah, ini setelah tunggu sampai mendidih ya guys sampai mendidih biar bumbunya merosak baru kasih santan instan ya pakai santan instan ya pakai tarah bubunya nah, ini kita tunggu sampai mendidih ya wah, mantep rasanya pas banget pedisnya oke mantep nah, seperti ini ya guys kita kasih pelan-pelan api sedang ya biar teresap bumbunya sama ini serai-serai yang kering ini daun jeruk salam biar keluar aromanya wah wangi banget guys agar mengeluarkan aroma yang khas ya teman-teman ini ini aku kasih tambahan santan karah bubunya aku tidak perlu banyak-banyak ya aku pakai separoh aja yang penting merasa santan ada karena udah ada miri ya tadi itu ya wah baunya khas banget pokoknya guys siap-siap siap-siap nampak nasi ini pada semua ya wah ini tempenya arom banget guys tempe tempenya keluar aromanya guys wah mantep ya nah ini kita tambah ini ya daging ini ya ikan ikan goreng nah ini kita rendam mantep ya nanti pokoknya nah ditambah lebih endorse lagi kita kasih berambang goreng ya ya